Pemirsa siapa sangka limbah kulit pisang bisa diolah menjadi camilan enak bernilai ekonomis. Seperti di Lengkong Gudang Timur Tangerang Selatan, sekelompok ibu-ibu rumah tangga sukses membuat kerupuk kulit pisang dengan omset hampir 10 juta rupiah per bulan. Berlokasi di Lengkong Gudang Timur, Serpong Tangerang Selatan, Andini bersama kelompok usaha bersama Lengkong Gudang Timur membuka UMKM olahan kulit pisang. Terinspirasi dari banyaknya kulit pisang yang terbuang. Dengan modal 700 ribu rupiah, Andini berinovasi memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi camilan kerupuk. Setiap bulan, Andini bersama para ibu mengumpulkan limbah kulit pisang dari rumah tangga sebagai bahan baku. Proses membuatannya tidaklah sulit. Setelah direbus, kulit pisang dihaluskan dengan campuran tepung dan berbagai bumbu rempah. Adonan yang dicetak kemudian dijemur hingga digoreng. Selanjutnya, kerupuk kulit pisang dikemas dalam poj. Olahan kerupuk kulit pisang yang dirintis sejak 2018 ini kian berkembang dengan pendampingan dari BRI dalam hal pendanaan. Karena awalnya kita belajar dulu gitu ya, omsetnya paling sedikit, modalnya sedikit, baru kita minta tolong sama pihak-pihak permodalan. Alhamdulillah sudah, sekarang kita dapat pindahan dari BRI permodalannya. Alhamdulillah dari perbankan juga membantu dari sisi pemodalan, dari sisi pendampingan, dan juga mereka memberikan pelatihan-pelatihan. Banyak para pelaku usaha tumbuh membantu roda perekonomian keluarga. Camilan renyah dan enak membuat olahan kerupuk kulit pisang banyak diminati pembeli. Tak heran, setiap bulan ibu-ibu ini bisa menyetok 400 bungkus kerupuk kulit pisang di gerai pusat oleh-oleh. Rasa gurih gitu ya, apalagi ini ada rasa original, ada rasa udang. Beli terus, saya selalu konsumsi kerupuk. Beraneka kerupuk, saya suka kerupuk kulit pisang, jadi andalan di rumah sehari-hari ada kerupuk. Meski tergendala minimnya alat produksi, berkat kegigihan kaum ibu rumah tangga ini, Omset penjualan olahan kerupuk kulit pisang bisa mencapai 7 hingga 10 juta rupiah per bulan. Mereka terus belajar berinovasi varian rasa olahan kerupuk kulit pisang, agar laris manis dan mampu membantu perekonomian mereka. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Ardir Alfaganinur melaporkan.